Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Fitriani Saya berasal dari jurusan BDA Tadi saya disini ingin memperkenalkan Bagaimana cara memperdayakan gurami Ikan gurami adalah Salah satu jenis ikan air tawah yang banyak Dipilih petani untuk dipelihara Habitat asli gurami adalah Rawadarata rendah yang berairan dalam Ikan ini bersifat sangat peka Terhadap suhu rendah Dan memiliki organ penafasan tambahan Sehingga dapat mengalami Oksigen dari luar air Atas dasar informasi tersebut Maka usaha pemeliharaan ikan gurami Akan lebih produktif Jika dilakukan di daerah darata rendah Yang beriklim panas Selanjutnya ikan gurami Merupakan satu jenis ikan air tawar Yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi Karena harga jual di pasaran Yang paling baik Bila dibandingkan dengan ikan air tawar lainnya Dan fluktuasi harganya pun relatif Stabil Sebagai bahan Pakan Daging ikan gurami Mengandung gizi yang baik Rasa dagingnya lezat gurih Dan tekstur dagingnya tidak lepih Suhu yang ideal untuk ikan gurami 24-28 derajat sesius Selanjutnya tempat budaya yang paling baik adalah Pada perairan yang dimiliki Ketinggian 50-400 meter dari permukaan laut Namun masih bisa Bertoleransi sampai ketinggian 600 meter Di perairan yang diperlengsi rendah Ikan jala ini masih dapat bertahan hidup Dan berkembang biak Hal ini dapat terjadi karena Gurami mempunyai alat penapasan Tambahan yang berupa Lambirit Berbentuk seraput Berkelok-kelok Dan merupakan peronjolan dari tepi atas Pisang pertama Kematangan kelami mulai terjadi pada usia sekitar 2 tahun Cara perbiaknya Dengan membuat sarang yang berdiameter Antara 30-38 cm Di alam bebas Sarang biasanya dibuat tersembunyi Di antara tumbuh-tumbuhan Atau rumput-rumput pinggir kolam Tempat ini biasa terhindar dari arus deras Letak sarang ini pada kedalaman Sekitar 30 cm Dari permukaan air Gurami dapat tumbuh Mencapai panjang 65 cm Dan berat lebih dari 10 kg Secara umum Di habitat alaminya Gurami mencapai panjang Total sekitar 15 cm Pada umur 1 tahun 25 cm Pada umur 2 tahun Dan 30 cm Pada umur 3 tahun Berbeda dengan burung dan mamalia Sebagai besar ikan Mempunyai Kapasitas menurutnya Pertumbuhan selama hidupnya Bila kondisi lingkungan hidupnya Memungkinkan Walaupun demikian Pertumbuhan ikan di usia tua Relatif lambat Pertumbuhan ikan akan berlangsung Cepat pada umur 3-5 tahun Selanjutnya Ikan tua Lebih banyak mempergunakan Pasokan energi Dan zahara Untuk melahirkan tumbuhnya Pertumbuhan awak individu Mengalami perlambatan Selama permatangan Kelamin pertama kali Sebagian besar energi Dan zahara Dipergunakan Untuk berkembang kelamin Selain itu Selama membuat zahara Dan menjaga Anaknya Pertumbuhan gurami Mengalami Halaman karena Pada masa itu Gurami umumnya Makan sedikit Atau bahkan Tidak makan sama sekali Ikan gurami Secara alamiah Melangsungkan pemejahan Pada musim kemarau Bila dipeliharakan Di kolam Ikan gurami Tidak terlalu menuntut Pencaratan iku Yang merumit Sehingga dapat Dipelihara Di kolam sederhana Atau Di kolam Pekarangan Yang Bergairan Sedikit Pada waktu Hunda bertelur Induk betina Selalu Bergandengan Dengan induk jantang Induk betina Dapat menghasilkan Telur Antara 500 Sampai 3000 bukti Larva yang Dijadi Hidup terapun Dengan bagian Perut Ke atas Atau menempel Pada tumbuh-tumbuhan Dengan bantuan Alat penempelan Di kepalanya Benih Yang harus menentus Makan Sisa-sisa Kunin telur Yang ada Pada tumbuhnya Setelah berumur 5 hari Baru dapat Diberikan makanan Berupa Jasad Renik Setelah berumur 2 tahun Setelah berumur 2 bulan Baru dapat Memakan Jenti-jenti Dan Planton Sedangkan Rayap Tumbuh-tumbuhan Luna Atau Doda halus Dapat diberikan Setelah menjadi benih Habitat asli Burami Adalah Rawa Di daratan rendah Salah satu Faktor yang Membedakan Daratan rendah Dengan Daratan tinggi Adalah suhu Dan mutu Airnya Baik Selanjutnya Kita akan Menganjutkan Rumah Masalahnya Yang pertama Bagaimana Cara merawat Ikan Gurami Yang baik Yang kedua Apakah Hormon pertumbuhan Pengaruh Terhadap Operasi Pakan Yang ketiga Bagaimana Pengaruh Kombinasi Pemberian Cacing sutra Dan Pelet Terhadap Pertumbuhan Dan Sintas Bening Gurami Yang ketiga Bagaimana Cara Mencegah Penyakit Pada Ikan Gurami Yang diakibatkan oleh Virus Selanjutnya Tujuan Tujuannya Pertama Untuk Menganalisis Pengaruh Hormon Pertumbuhan Terhadap BCR Ikan Gurami Terhadap Pembesara Yang kedua Untuk Mendapatkan Kombinasi Pakan Terbaik Untuk Pertumbuhan Dan Sintesis Bening Gurami Dan Selanjutnya Pemanfaatnya Manfaatnya adalah Pertama Meningkatkan Daya Terhadap Ikan Gurami Melalui Penambahan Vitamin C Pada Pakan Yang diberikan Yang kedua Menjaga Keamanan Lingkungan Dari Pencemaran Bahan Komet Terapetik Dan Keamanan Konsumen Dari Dudu Antibiotik Yang ketiga Memberikan Informasi Tentang Cara Untuk Mempercepat Masa Pertumbuhan Dan Menurun Menurun Menurunkan PCR Ikan Guramun Hanya Ini Yang Saya Sampaikan Lebih Yang Kurang Saya Maaf Kesalahan Hanya Milik Saya Kebenaran Hanya Milik Allah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh